Semua kitab, mulai dari jalur Sayyidina Khasad, Bapak Hussein, sampai terakhir dari Imam Adi Al-Waithi, ini di kitab ini tunjukannya. Jadi bersambung. Jadi kitab 5-6, eh 5-4, ini rujunya di sini. Terus, Pak Baratul Nasabin, kalau mau cari siapa nama orang-orang yang masyur dalam jalur Nasab, carilah kitab ini. Di sini banyak revelasi cari. Saya sudah 2 bulan rekonansi sampai tidak pernah tidur 2 bulan ini malam-lamam ini. Ini yang saya membelikan Pak Al-Waithi, awalnya saya membelikan Pak Al-Waithi, apapun lagi yang tidak berani-beranikah 5-5, ini tidak salah orang. Nah, ini saya belajar, kita harus berkhidmat, baru sudah di-yo saya dapat diri, ya. Yang kedua, ini ada disebut kitab Al-Waul Mujali. Al-Waul Mujali itu tidak pernah merevelensikan dari mana dia mengisbat. Di sini tadi disebutkan Wahadah Mutawabat. Sebentar, sebentar. Kasih waktu saya. Baca yang dulu lah. Ya kan? Nah, di sini kita Al-Aksiri. Al-Aksiri, apa itu di sini. Ya. Tidak juga menyumburkan Ubailah bin Ahmad di Isra. Abad ke-7 sudah rungkaan. Saya rungkaan. Ini saya berpengaruh. Saya berpengaruh. Kalau ada ke-8 bahasa saya yang di-8 bahasa. Saya dipasukkan ke-8 bahasa saya. Baiklah, baiklah, baiklah. Al-Muhajir pun tidak ditemukan di dalam semua kitab-kitab nasabah yang primar, yang lampau, yang penuh, manusia. Justru yang mengistilahkan Al-Muhajir itu jarut Musa Al-Khazi. Namanya, saya memangnya. Itu di-8 bahasa Al-Muhajir. Saya bisa lihat lagi di situ. Ya. Oh, singkat dulu. Nah, saya mau pakai buruk saja untuk mengubahkan. Karena ada yang mulai di-8. Semua kita... Ya. Juga yang kita memuliskan. Ahmad bin Isra punya anak. Uba ini? Uba juga. Abad. Dari abad ke abad ini dibosong. Abad. Ya. Setelah kita akan lepas di-8. 8 dasar. Sekali lagi baik. Nah, terus Al-Fa. Al-Fa Seri. Ya. Abad bin Al-Fa. Lalu berdua bagaimana? Ya. Nah, rujukan semua kitab sumber itu dua. Ya, yang tadi ya. Pertama, kitab yang ada lebih kuat sikit daripada tahribul Aysa. Namanya Abna'ul Imam. Ya. Abna'ul Imam. Itu di-8. Dan ada Uba Jilat dengan nama Abdullah. Uba Jilat. Itu. Itu. Persoalannya. Dalam kitab Abna'ul Imam, penulisannya itu di muka bimah oleh muhaqib sudah menyatakan bahwa di akhir kali penulisan, saya ada menambahkan sesuatu yang tidak ada di nasa khasalnya. Ya. Di nasa khasal apa ini? Ini sebahagia sebelumnya. Tidak di asal kita punya asal. Naskah. Naskah. Nasab kita pasangnya, saya tambahkan sesuai dengan yang saya dapatkan dari tahrib. Berarti, dia abad ke-9 atau ke-10, tahribnya dia yang dimaksud di abad itu. Seharusnya, kalau tahrib itu di-tahrib, menanggapnya tahrib yang matang itu. Ini diambil dalam kitab ini. Ini diambil dalam kitab ini. Ini semua kitab-kitab ketika di tahrib itu semua diundang. Tahribul Asa, fil adab, diadab itu dulu. Nah, itu baru saya. Nah, kitab yang paling recommend ini, tahribul Asa. Ini cuma satu anaknya. Satu saja anaknya. Saya bilang, Abu Ya'far Muhammad, orang muka. Ini pahituan. Sebelum yang lain, ini. Makanya saya ingin menunjukkan kelahan muka. Abad dan muka. Sama Abda'ul Imam tadi. Namun, Abda'ul Imam sudah diropat oleh muhattif yang namanya Jaman Lel. Ada tiga muhattif yang terakhir, empat, yaitu Jaman Lel. Nah, sudah paham dulu. Nah, terakhir, apa tadi? Asyadjaratul Mubarakat. Dari Fafurul Razi. Banyak yang menafikan, ini adalah sentimen. Padahal banyak kitab-kitab tahrib, semua merefaizikan Asyadjaratul Mubarakat. Terus ada yang bilang, Kitab-kitab ini yang menyatakan Ahmad Qubayir Ahmad bin Isa tidak punya anak yang namanya bergerak. Rupanya orang si Afruma. Gitu kan, ya? Kahul. Kalau itu menjadi patokan, ilmiah itu tidak pernah masalah. Imam Syafi'i mengambil ilmu daripada Abdi Ja'far al-Razi. Kalau enggak, kita masih pakai gunung dari ini. Dari gunung dari Imam Ya'far al-Razi akhir tafsir, dia diklaim sebagai si Afruma ini. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau sekedar orang aku menjalankan kebenaran, mencintai Ahlul Bet, dikatakan Rafi'i, maka aku Rafi'i dari Imam Syafi'i. Terus, Bukhari buang laut, kita Bukhari. Kita Bukhari berapa banyak musbidnya. Gurunya Imam Bukhari mengafir riwayat dari ulama Syafi'i. Bahkan hari ini, Orang-orang Syafi'i mengambil sahih Bukhari untuk menjadukkan bahwa musbid. Saya kasih bocoran. Orang Syafi'i tidak mengakui anaknya Syafi'i Rasulullah selain saya dapati. Zainah Ruqayyah, Umu Qursum, itu bukan anaknya Syafi'i Rasulullah. Tetapi anaknya, suami pertama daripada Syedah Khadija. Satu, ada yang berkena apa-apa lain? Anak Angkar. Itu berperikir. Yang terakhir, ini khusus Jalur Hassani, Al-Muntaka. Ini khusus Jalur Sanat Al-Hasani. Syekh Abdul Fadid jalani muskil, tapi di sini menikahi. Nah, Tuhan yang berbahaya oleh Allah. Kalau kita sudah paham, maka istimewa bulamah ini dari zaman ke zaman butuh tajib. Saya kasih kata. Ashab bulan wujud. Berapa banyak berapa ashab bulan wujud? Kalau tidak ada hal yang tadi menaruhi dan mengharafi, bukan ibadah kita semua. Maka disebut hal yang tadi. Hal ini, kita kumpul untuk mengharafi. Bukan untuk menggatakan yang lain-lain, untuk mengharafi. Jawabannya kita menaruhi. Saya, Mama. Saya ada sependapat dengan kelima, tetapi ada beberapa statement yang saya punya. Ini tidak boleh. Ya.